Salah satu pemuda menangis terseduh-seduh saat ditemukan petugas setengah bersembunyi di bagasi mobil milik warga di Jalan Pulusaraung, kejamatan Pontoa, Laku Tamakasa. Bahkan ia terus menangis saat petugas terpaksa mengevakuasi pemuda tersebut melewati tembok. Lantaran sebelumnya, pemuda ini nekat mancat tembok rumah warga untuk menghidari kejaran petugas. Saat diintrogasi, pemuda ini langsung mengaku jika busur panah dan alat untuk membuat senjata tajam yang ditemukan oleh petugas di dalam rumah adalah miliknya. Yang dibuat untuk melukai lawannya jika suatu waktu terjadi tauran. Sebelumnya petugas mengamankan dua pemuda lain setelah terlibat kejar-kejaran dari ruas jalan raya hingga ke permukinan warga. Membuat tiga buah busur beserta pelontarnya dan perkakas untuk membuat busur. Dan ditemukan juga dua buah botol miras dan terlibat aksi kejar-kejaran antara personil tim Tanda Pulusara di Selatan dengan satu orang tersangka. Pusai merampungkan penanggapan dan mengamankan parang bukti, selanjutnya ketika pemuda ini dikiring ke Maposek Pontoala Kutama Kesar untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menyita beberapa botol minuman keras serta lem dari rumah salah satu pelaku yang diduga kuat melakukan pesta miras sebelum melakukan aksi tauran. Terima kasih.